Jadi kita lagi ada di Sedayu Square Sedayu Square ini apa? Ya, bisa kita lihat Nah, kita lagi ada di service centernya Yukita ya Yukita dan SHP Jadi kita bisa lihat Nah, ini tempat yang lumayan fenomenal ya Kita punya kesempatan untuk datang Ke service centernya SHP dan Yukita Jadi melayani penjualan unit Penjualan spare parts, service mainan Sama claim garansi Kita mau lihat Sebenarnya Gimana sih Yukita sama SHP ini dalam Melayani after sale service dari para customer Yang membutuhkan spare parts Atau ada sedikit problem dengan unitnya Ya, jadi kita mau lihat nih Asik Nah, ini Ibu-ibunya nih Jadi banyak barang display-nya juga di sini Kita lihat Ada kopinya loh Jadi bisa sambil ngopi sambil nunggu ya Ini lucky draw kayaknya ya Masih dapet es krim Free es krim Keren gak tuh Keren gak tuh Nah, kita lihat ya Ini ada beberapa barang nih Display-nya keren ya Jadi pakai LED gini Nah, ini Nah, kita mau lihat unit-unitnya Yang lagi di display Nah, ini yang cukup fenomenal ya YSA 021 Oh, ini versi 24V 24V Ya, jadi kita sebentar lagi mau tanya-tanya nih Ada tim expert-nya dari Yukita sama SHP Kira-kira kalau kita beli barang-barangnya SHP atau Yukita ini Ketika ada problem Ya kan Itu harus gimana sih Ya kan Oh, ini gede banget ya Kita gak pernah tahu barangnya 3188 Ya kan Lumayan gede sih ya Dijajarin sama ini Kelihatan jumbo banget Ya kan Jadi Yukita SHP sama Yukita Alunit lah Di bawah Alunit Itu ada Yukita Ada Giro Ada SHP Volta Lumayan banyak sih produknya ya Masih ada Nah, di atas masih ada lagi Kita naik ke atas Oke Oh, ini Rocky yang ini License Marvel Captain America Yang warna biru Lumayan lengkap sih Jadi kalau kesini Teman-teman tuh bisa lihat semua produk-produk yang Dari SHP maupun Yukita Cukur lengkap ya Di display semua Ya jadi Stoknya aman Jadi kalau kayak gini ceritanya Gak ada ceritanya Spare part yang gak ready Ini kalau SHP Ya Sebanyak ini loh Complete Oke lah Kalau Barang display Sebanyak ini kita rasanya Sudah cukup Ini bahkan ada yang seri Ini ya Kemerdekaan Ini juga lengkap Oke Nah, kita sebentar lagi mau tanya-tanya Sama tim expertnya Yukita Mengenai after sales service ya Kira-kira gimana ya Oke, jadi kurang lebih ini timnya ya Dari PAS HP sama Yukita Ada siapa? Saya Anita Saya Irna Oke Saya Rian Oke Saya Apep Ya, kalau misalkan ada yang kelamaan gak di follow up ya cari orang ini ya Oke, boleh disebutin gak ini lokasinya itu dimana sih sebenarnya? Kami lokasinya di Rukansodayu Square Blok E nomor 1 dan 2 Cengkareng Jakarta Barat Oke Jadi ini adalah tempatnya Pusatnya ya Pusatnya ada di sini Semua di handle dari sini Jadi kita Yang satu Ibunya dari Yukita Volta Oh Volta Kalau ibunya dari Yukita Yukita Jadi ada sendiri-sendiri servernya Jadi yang handle semua langsung dari sini Betul Ya, oke Jadi kita mau tanya-tanya dikit nih Kira-kira kalau teman-teman ada yang mau pembelian langsung di sini Kira-kira bisa gak? Atau di sini itu cuma spare part aja? Kalau untuk pembelian produk spare part itu bisa langsung di sini Kita akan layani langsung pak Oke Di sini ada berapa banyak sih kira-kira display-nya? Kalau untuk display di sini Pertanyaan itu lebih dari 100 item yang kita Wih ada 100 item ya? Itu meliputi? Mainan tunggang, mainan aki, mota, dan volta Wow, banyak banget ya Nah ini Ini banyak teman-teman kita itu yang bingung Sebenarnya apa sih bedanya Yukita sama SHP? Karena kita Triksy Toys sendiri sering membahas itu Ya Yukita bisa hubungi SHP, SHP bisa hubungi kita Jadi kayaknya Masih sesaudaraan atau gimana sih? Kalau untuk Yukita, kita brand dari import Oke, import Untuk SHP Toys itu produk lokal pak Oh jadi Yang membedakan import dan lokal Oke, jadi kalau misalkan SHP itu sudah diproduksi di dalam negeri full ya Iya betul Kalau Yukita diproduksi di luar Di import ke Indonesia Iya betul Oke 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 Nah disini kan pusatnya nih Jadi otomatis paling banyak ada Apa ya istilahnya Permintaan spare part, permintaan service Otomatis paling banyak kan disini Iya Nah kira-kira butuh berapa lama sih untuk Istilahnya untuk melakukan service disini Atau penggantian spare part disini Kalau untuk waktu service itu kita sudah tertera di dalam kartu garansi pak Oke, ditunjukin aja Iya boleh Di kamera Untuk estimasi perkiraan itu Untuk pergantian aki disini kita membutuhkan waktu 1 jam Oh ganti aki 1 jam Oke Untuk pergantian sistem kelistrikan itu kita membutuhkan 1 hari kerja pak Oh 1 hari kerja, kelistrikan full itu ya Iya Jadi pernah gak lagi rame Terus sampe gak bisa nyelesain dalam berminggu-minggu Kalau untuk berminggu-minggu sih Paling lama deh berapa Paling lama itu kita 3 hari kerja pak 3 hari itu selama-lamanya ya Karena teknisinya saya denger ada beberapa ya disini ya Ada 4 Ada 4 khusus teknisi yang beresin mobil-mobil bermasalah Oh keren 4 orang loh ini Ini yang 2 ada disini Gua lagi di gudang Say hello dulu pak Oke 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 Ini brand disini otomatis yang bisa diservis SHP sama Yukita Semuanya bisa dilayani disini ya Keren Kan sering kali ya permasalahan mobil laki ini banyak banget 1001 kalau saya bilang ya Ada aja gitu loh Pernah gak ketemu permasalahan yang sudah istilahnya SHP atau Yukita give up nih Gak bisa dibenerin Gak bisa dibenerin pernah gak? Kalau untuk gak bisa dibenerin itu belum pernah Kalau itu pasti kita cariin solusi yang terbaik Oke jadi pada intinya gak mungkin barang ini sampai jadi bangke gak bisa jalan doprok di gudang itu gak mungkin ya Pasti bisa Jadi kerennya di SHP maupun Yukita kelebihannya adalah itu jadi sampai nanti adik-adiknya pun mau pakai ya kan mungkin bisa jadi kalau udah 10 tahun atau nanti diturunin lagi itu masih bisa nyala lagi otomatis ya Karena kita menyediakan spare partnya juga Nah spare part ini kan barang yang paling penting Nah kalau kita lihat ini SHP cukup berkomitmen karena kita bisa lihat barangnya ini gak senen kemis Senen kemis itu contohnya diproduksi setahun dua tahun habis itu gak diproduksi lagi itu hampir gak ada ya Dan itu diproduksi terus sehingga spare part ya otomatis ada terus Kecuali kan diskontinue spare part itu otomatis gak diproduksi lagi nah itu udah gak bisa dibenerin kan Semisal ini kan ada garansi katanya 18 bulan ya bener ya Iya betul Pak Pak Wih gila 18 bulan tuh lama loh satu setengah tahun ya Iya Satu setengah tahun Itu SHP aja atau Yukita juga sih Yukita juga Pak Yukita juga sama 18 bulan Meliputi apa aja Receiver dan remote Wih jadi kalau receivernya ya yang sering terbakar atau apa segala macem itu udah gak bisa dibenerin Nah udah langsung kontak ke Yukita atau SHP customer service Nah misalnya saya punya barang nih udah lebih dari 18 bulan kemudian bermasalah Ya kan istilahnya ya balik lagi lah paling sering receiver ya Receivernya tiba-tiba ngadep nih saya masih bisa beli gak Bisa Pak Bisa Jadi mau berapa tahun pun barang itu spare partnya pasti tetap masih ada disini Iya Jadi gak mungkin barang ini jadi bangke Ini keren sih karena setahu saya belum pernah ada yang seperti ini Karena banyak sekali kita jumpai ya kita cukup ada punya temen service Nah disana ada brand-brand tentu itu barangnya sampai jadi bangke karena gak bisa dibenerin Sampai yang punya barang pun gak diambil lagi karena gak bisa dibenerin gak bisa jalan Doprok disana Oke Terus kemudian kalau klaim garansinya harus gimana nih biar ini Kita ngomong kalau misalkan saya posisi di Makassar deh Untuk di luar kota ya Pak Untuk proses klaim garansi itu kita sudah ada tertara juga di kartu garansinya Untuk prosedurnya itu kita butuh foto invoice atau nota pembelian Foto QR Code dan foto kartu garansinya Nah itu dikirim ke nomor CS Oh oke jadi intinya semua sudah dijelasin di kartu garansi ya Iya betul Oke 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 keren 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 Oke thank you infonya ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang ingin ya istilahnya membeli barang-barangnya SHP maupun barang-barangnya Yukita ya kan Karena spare part itu menjadi isu yang sangat-sangat penting sih ya Nah terus kemudian katanya ada ISO ya Untuk di Yukita ini Nah ISO ini apa sih kita ini barusan dapet katanya Kebetulan pas hari ini kita main ke tempatnya Yukita pas sertifikatnya jadi Ya jadi kita dijelasin langsung dengan ekspertnya Pak Agung ya mengenai ISO nya Yukita ini Sebenernya apa sih ISO Yukita ini PT Alunit Nusantara Global Indo sebagai pemegang merek Yukita Volta Hari ini kebetulan triksi datang mengupas semuanya kebetulan kita juga diberi ISO sertifikat dari International Certificate ya Wow keren Disini diterangkan nih kita sebagai trading company wholesale and retail sale of kit toys Pertama di Indonesia yang mendapatkan ISO Sombong amat, hombong amat Berarti ISO ini menjelaskan tentang apa? Dari segi service, segi penjualan kita sudah diakui internasional Oh jadi istilahnya Yukita ini datangin barang gak asal datangin barang aja Tapi after sales service itu di pelayani dengan baik lah dan itu diakui internasional ya Wah itu keren, internasional loh ini Dari sistem manajemennya, dari kualitas produknya Jadi kita bisa tahu sebenarnya komitmennya dari Yukita sendiri itu komitmennya begitu tinggi terhadap after sales servicenya ya Betul Jadi ini benar-benar perusahaan yang sangat berkomitmen untuk jangka panjang menjual mainan aki di Indonesia Jadi bukan perusahaan yang sebentar-sebentar ada barang sebentar-sebentar hilang Ya jadi Yukita ini akan selalu ada Responsibility kita terhadap anak-anak Indonesia Wow luar biasa, keren pak Oke thank you waktunya pak Agung untuk penjelasannya Thank you thank you